Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungannya Amin Saudaraku Inilah aku sekarang Dulu aku juga seperti kalian Aku menikmati indahnya dunia ini Hingga aku lupa segalanya Termasuk aku lupa dengan sang pencipta alam Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang aku sudah menjadi bangkai yang tidak ada artinya lagi Sungguh aku menyesal Karena sewaktu aku masih hidup di dunia Aku sering tidak menghiraukan Allah dan perintah-perintahnya Dan sekarang aku menyesal dan menyesal Sungguh sekarang aku sangat menyesal Sungguh aku sangat menyesal Menyesal Namun penyesalan itu sudah percuma Karena aku sudah di kafani dan dikubur seperti ini Disini sekarang aku hanya disiksa dan disiksa Karena perbuatanku dulu sewaktu aku masih di dunia Dan perlu diingat Dan perlu diingat saudaraku Perlu diingat Disini tidak enak Disini sepi dan gelap Hanya binatang-binatang belatung dan serangga yang menemaniku Belum lagi Siksaan yang aku dapat setiap hari tanpa henti-hentinya Sungguh aku merasa kesakitan dan kepanasan Sungguh aku merasa kesakitan disini Ya Allah Ampuni dosa-dosa hamba Ya Allah Meski dosaku sudah tak terampuni Ampunilah dosa-dosa ku Jadi buat saudara dan teman-temanku semuanya Jangan kalian pernah meninggalkan perintah Allah Sungguh nyata siksa kubur setelah kehidupan dan kematian ini Coba renungilah saudara Bayangkan saja seperti ini Kita hidup Kita pasti ada yang menghidupkan Contohnya saja Lilin Lilin tidak bisa menyalah Jika tidak ada orang yang menyalahkannya Begitu pula kita Kita hidup di dunia ini Kita tidak bisa hidup jika tidak ada yang menghidupkan kita Siapakah yang menghidupkan kita Ya tentunya Dia adalah Allah Sang pencipta alam dunia ini Kita lahir sudah diberikan apa-apa oleh Allah Kita sudah diberi kenikmatan Tapi kenapa kita masih lalai kepada Allah Kenapa kita masih lalai kepada Allah Kenikmatan yang mana yang kita dustakan Saudara, kawan Kenikmatan yang mana Ingat saudara Jika waktumu Jika hari-harimu engkau sia-siakan dengan berbuat keburukan Maka celakalah kalian Kelak nanti jika kalian sudah meninggal Dan perlu diketahui Setiap saat manusia itu pasti akan meninggal Pasti dan pasti Jadi sebelum itu terjadi kepada kita Ayolah kita bertobat kepada Allah Ayo kita bertobat Jangan sampai kita meninggal Kita belum bertobat Saudara Sungguh Sungguh Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Dan menjadi suatu pelajaran bagi kita yang masih hidup Semoga Saudara-saudaraku semuanya yang melihat video ini Segera mendapat hidayah Dan segera bertobat kepada Allah Dan semoga kelak nanti jika meninggal Dimeninggalkan dalam keadaan yang husnul khotima Amin Surgalah Tempat kita nanti Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih